Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Minggu lalu pada chapter 221 Kita semua dikagetkan dengan sebuah fakta yang sangat menyakitkan Di mana Draken yang akhirnya harus tertembak sebanyak 3 kali saat berusaha menyelamatkan Hanagaki Takemichi dan juga Kawaragi Senju Di akhir chapter pun terlihat Draken yang akhirnya tumbang Setelah berusaha bertahan beberapa saat selepas kepergian Mr. X dan anak buahnya yang lain Semua kejadian tersebut tentu saja kembali menghadirkan sebuah tanda tanya besar Yang selama satu minggu ini terus menjadi perbincangan hangat di seluruh fandom atau komunitas Tokyo Revengers Apakah Draken bisa selamat? Atau Draken akhirnya mati permanen dalam manga Tokyo Revengers ini? Pada video kali ini, Oji-san akan menjelaskan dan membahas mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers Yaitu chapter 222 dengan judul Giveback atau Memberi Kembali Yang baru saja rilis secara resmi pada jam 10 malam tadi Buat kalian yang sudah nonton video spoiler kami sebelumnya Mungkin isinya nggak akan banyak berbeda Namun kali ini kami sajikan dalam versi lebih lengkapnya Dengan tambahan beberapa panel dari manganya So, buat kalian yang penasaran dan mau mengetahui alur cerita lengkap dari manga Tokyo Revengers chapter 222 Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Tokyo Revengers chapter 222 dibuka dengan Draken yang terlihat sudah lemas tidak berdaya Akibat 3 timah panas yang bersarang di dalam tubuhnya Melihat ini, Takemichi pun berusaha untuk tetap tenang Takemichi tidak menyangka Jika sejak tadi Draken terus menahan luka tembakan yang ada di tubuhnya Semua dia lakukan demi melindungi Takemichi dan juga Senju Jika Draken terlihat lemah dan terluka di depan para berandalan tadi Maka semua berandalan suruhan dari geng Rokuara Tanda itu Pasti tidak akan lari pergi meninggalkan Takemichi Dan akan tetap melanjutkan menyerang Takemichi Di momen ini Senju terlihat pergi untuk memanggil atau menelpon ambulan serta mencari bantuan Sementara Takemichi tetap berada di samping Draken Untuk terus menemani dia agar tetap terjaga dan tidak pingsan Karena jika Draken sampai kehilangan kesadarannya Hal itu akan sangat fatal sekali Takemichi juga berusaha memberi semangat kepada Draken untuk tetap bertahan dan berjuang Sambil tersenyum Takemichi berkata Jika kali ini semuanya akan baik-baik saja dan kami semua akan menyelamatkanmu Draken terlihat kaget dengan ucapan Takemichi barusan Rupanya kali ini Draken baru sadar Sambil memandangi langit Draken pun berkata I'm dying atau ternyata aku sedang sekarat Di momen ini Takemichi dan Draken pun melakukan perbincangan serius dari hati ke hati Dan keduanya pun terlihat menangis bersama Lagi-lagi Takemichi berusaha menjaga Draken untuk tetap sadar Takemichi berkata Semua ini tidaklah benar Kau tidak akan mati Draken Kita semua bisa hidup dan melihat hari esok Karena kau adalah Draken Belum selesai Takemichi berbicara Draken pun langsung memotong perkataan Takemichi barusan Draken berkata Takemichi jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri lagi Semua hal ini terjadi bukan karena kau memilih untuk kembali ke masa lalu Kau harus tetap melangkah ke depan Di tengah kesedihan ini Draken pun melanjutkan perkataannya This is the life you gave me And now I'll die for you Atau ini adalah hidup yang kau berikan kepadaku Dan dengan senang hati sekarang aku akan mati demi dirimu Seperti yang kita ketahui bersama Jika sebenarnya di timeline original atau di timeline utama Draken memang sudah mati Draken bisa kembali hidup karena Takemichi yang berhasil merubah masa lalu Walau akhirnya di masa depan nasib Draken selalu berakhir dengan kematian Satu-satunya masa depan terbaik dari Draken ada di Ark Bonten Di masa depan itu Draken bahkan sudah sukses Dan memiliki bengkel motornya sendiri bersama dengan Inui Kini scene kembali berpindah Mendengar semua perkataan dari Draken barusan Seketika tangis dari Takemichi pun semakin menjadi-jadi Air matanya pun seakan tidak berhenti mengalir keluar Melihat ini Draken pun kembali bertanya kepada Takemichi Apakah Takemichi sudah mengerti semua yang Draken maksud barusan? Karena Takemichi sudah lemas dan tidak bisa berkata apa-apa lagi Di momen ini Takemichi pun hanya bisa merespon perkataan Draken dengan jawaban yes Dalam perbincangan antara Takemichi dan Draken ini Tiba-tiba saja terlihat banyak sekali darah yang keluar dari tubuh Draken Hingga membuat aspal tempatnya terjatuh penuh dengan genangan darah milik Draken Yang sudah bercampur dengan air hujan Perlahan-lahan Draken pun mulai kehilangan pandangannya dan juga kesadarannya Di momen akhir ini Draken pun kembali teringat mengenai kisah perjalanan masa lalunya Saat masih duduk di bangku sekolah dasar Draken mulai bercerita kepada Takemichi Jika saat masih kecil dulu, Draken adalah anak yang sangat lemah Draken sering sekali memulai pertarungan dengan orang lain Namun ternyata dari semua pertarungannya itu, Draken lebih sering mengalami kekalahan Draken juga bilang, jika dirinya hanya menantang bertarung orang dewasa saja Atau orang yang usianya jauh lebih tua dari dirinya Walaupun Draken selalu kalah dalam bertarung Namun dirinya sama sekali tidak mempunyai penyesalan Setelah dikalahkan, Draken pasti akan kembali merangkak di tanah Dan kembali melihat langit sambil berkata Jika aku sama sekali tidak peduli dengan semua kekalahan ini Apapun yang terjadi, aku pasti bisa kembali bangkit lagi Itulah cara Draken kecil untuk membuatnya merasa lebih baik Setelah dikalahkan oleh lawan-lawannya Mendengar ini, Takemichi pun hanya mengangguk Takemichi juga bilang kepada Draken Jika dirinya mengerti apa yang dimaksud oleh Draken Draken pun melanjutkan perkataannya Berbeda dengan Mikey Mikey tidak pernah melihat langit seperti ini Hal itu sangatlah menyedihkan Mikey sama sekali tidak pernah mengalami Satupun kekalahan sepanjang hidupnya Dan tidak pernah berada di posisi seperti ini Dalam momen ini, Draken pun dengan tulus berkata Jika dirinya sangat menyukai Mikey Dan juga sangat kagum kepada Mikey Walau Draken selalu bersedia untuk menjaga Mikey Dan menanggung semua beban yang dimiliki oleh Mikey Namun kenyataannya Mikey selalu berakhir Dan memilih untuk tetap menanggung semua bebannya sendirian Tanpa meminta bantuan dari siapapun Walau sangat jelas sekali Mikey menderita akibat perbuatannya sendiri Dan juga pilihannya tersebut Itulah kenapa Draken sangat bersikeras untuk selalu menolong Mikey Dan berharap jika dirinya bisa melakukan sesuatu Untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Mikey seorang diri Di momen akhirnya, Draken pun mengucapkan satu permintaan terakhirnya kepada Takemichi Please take care of Mikey Atau tolong jaga Mikey Mendengar ini Takemichi pun merespon sambil menangis Tentu saja Lagi-lagi chapter 222 ini harus berakhir dengan ending yang sangat menggantung Sampai akhir cerita, nasib dari Draken pun belum bisa diputuskan Lebih parahnya lagi Sampai chapter ini berakhir Tidak ada tanda-tanda kedatangan dari mobil polisi Maupun mobil ambulan ke lokasi taman bermain ini Di chapter ini Draken pun sadar Jika dirinya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi Tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Mikey pada chapter 222 ini Hujan pun masih terlihat turun dengan sangat deras Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi pada malam festival Tanah Bata ini Senju juga dalam chapter 222 ini tidak terlihat sama sekali Hanya Takemichi saja yang menyampaikan informasi jika Senju sedang pergi mencari bantuan Butuh waktu selama satu minggu lagi untuk mengetahui kepastian nasib dari Draken Apakah dirinya akan tetap hidup dan bisa selamat dari masa kritisnya Atau justru Draken akan mati permanen Jika melihat semua luka dan kondisi Draken yang sudah tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya Rasanya sangat kecil sekali kemungkinan Draken bisa selamat Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya